Pertama, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tengah dilanda kekhawatiran jika pengadilan kriminal internasional atau ICC di Den Haq akan mengeluarkan perintah untuk menangkap dia dan pejabat lain Israel atas kejahatan perang di Gaza. Dikabarkan para petinggi pemerintahan Israel langsung menggelar rapat mendesak pada selasa kemarin di kantor Perdana Menteri. Dilaporkan bahwa tokoh serta elit politik dan juga hukum tertinggi di Israel hadir dalam rapat tersebut. Saluran Israel Channel 12 mencatat bahwa alasan dikeluarkannya surat perintah penangkapan internasional adalah soal kejahatan perang di jalur Gaza. Saluran tersebut mengonfirmasi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meminta Menteri Luar Negeri Inggris dan juga Jerman selama kunjungan mereka ke Israel untuk melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC. Dijelaskan bahwa Tel Aviv telah memperoleh informasi serta pesan yang menunjukkan kemungkinan dikeluarkannya perintah tersebut dalam skala besar dan kemungkinan dikeluarkan pada akhir bulan depan. Channel 12 juga melaporkan rapat itu mengangkat isu krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan pernyataan beberapa negara bahwa Israel melanggar hukum internasional. Ada pula pembahasan soal memperlakukan penduduk sipil di jalur Gaza dengan cara yang melanggar pasal keempat konvensi Jenewa. Di akhir rapat diambil pula keputusan untuk mengambil beberapa tindakan mendesak pada menit-menit terakhir dengan ICC dan partai politik berpengaruh untuk mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!